Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel ini Kali ini saya akan membuat tutorial Sesuai dengan request dari beberapa penulis Di Journal of Education Research Terkait bagaimana cara registrasi dan cara submit artikel Di jurnal yang menggunakan UJS 3 Bagaimana cara mengetahui apakah ini UJS 3 atau UJS 2 Itu biasanya ada menu di sini About this publishing system UJS 3.3 Tapi tidak semua jurnal itu mencantumkan link seperti ini Jadi cukup dites saja jika tampilannya mirip dengan yang seperti ini Berarti ini menggunakan UJS 3 Baik langkah pertama adalah klik register Seperti ini Kemudian diisi data yang diperlukan Jadi ini kita belah dulu layarnya menjadi 2 Jadi ini kita akan atau saya akan submit sebuah artikel atas nama Siti Khadija Khalijah Oke jadi yang pertama adalah di give name Itu adalah nama depan Kemudian nama belakangnya Ini Khalijah Seperti ini Kemudian afiliasi Inilah pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jadi tidak perlu sebenarnya dituliskan prodi-nya ya Nama prodi Tulisan prodi Jadi langsung pada Pendidikan agama Islam Kemudian nomor handphone Ini kalau misalnya tidak ingin mencantumkan nomor handphone Bisa diisi dengan 6 1234 1234 1234 Tapi sebaiknya diisi agar nanti editor mudah untuk menghubungi penulis Apabila diperlukan Jadi misalnya pas diberikan pemberitaan revisi Ternyata emailnya tidak masuk Jadi bisa dihubungi melalui WA Atau melalui telepon Untuk country Itu di klik bagian sini Kemudian untuk cara cepat Agar bisa langsung Indonesia Diketik i3 kali Langsung Indonesia Kemudian klik tab Seperti ini Kemudian login Menggunakan email Jadi emailnya ini Kita masukkan Ctrl C untuk mengkopi Ctrl V untuk mempaste Username Itu Berupa huruf kecil Biasanya Kalau kita suggest Rekomendasikan itu S Khalijah Seperti ini Kemudian password Baikkan menekan password yang kuat Disini sudah direkomendasikan oleh Google ya Boleh kita pakai Boleh kita menggunakan yang lain Ini saya menggunakan yang Rekomendasi yang kuat Ini nanti bisa di copy Kemudian disimpan Di Atau ditulis Atau disimpan Di Caratan ya Pada laptop Ataupun pada handphone Kemudian klik agree Kemudian yang kedua ini Pilihan Jadi boleh di klik Untuk mendapatkan notifikasi Pemberitahuan Publish baru Dan Pengumuman dari jurnal ini Apabila tidak menginginkan Tidak usah di klik Juga tidak Klik I am robot Nah seperti ini Kemudian klik register Nah ini adalah proses registrasi Dan sudah Muncul Langsung otomatis login Jadi kalau tampilan separuh Seperti ini Kalau tampilan full Nah seperti ini Kita Menggunakan tampilan separuh Untuk memudahkan Apa namanya Mengisi data Selanjutnya adalah Klik Make Make A new submission Jadi di bagian ini Di step 1 Itu pilih Sekson Jadi pilih Sekson artikel Kemudian ini harus Diceklist semuanya Tapi sebelumnya Dibaca Ini maksudnya apa Jadi ini adalah Persyaratan-persyaratan Artikel yang dikirimkan Ke jurnal ini Bentuknya RTF Atau Microsoft Sobat Karena masih sering dijumpai Ada penulis yang mengupload File PDF Jadi seharusnya tidak PDF Karena PDF itu nanti Urusan editor yang mempdfkan Kemudian mengupload setelah di layout Setelah di review revisi Selesai revisi accepted Kemudian di layout Baru di PDFkan Itu proses terakhir Kemudian ini Diceklist semuanya Setelah itu Bisa memberikan komen Kepada editor Misalnya Kepada UTH editor Journal of Education Reset Nah seperti ini Bersama ini Kami Kirimkan Artikel Untuk Dipublikasikan Di Jurnal Ini Kami Bersedia Melakukan Menjalani Melakukan Yang pas Ya Proses Review Sesuai Standar Demikian Atas Dipublikasikannya Disampaikan Terima kasih Misalnya Seperti ini Bermat Kami Siti Khalijah Kemudian Karena Pendaftar Ini Dada Sebagai Koresponden Di Klik Bagian Sini Kemudian Ini Juga Menerima Jadi Ini Dibaca Copy Rate Sesuai Enggak Kemudian Kalau Tidak Sesuai Berarti Tidak Usah Di Checklist Dan Tidak Jadi Submit Jadi Ini Di Checklist Untuk Melanjutkan Klik Save And Continue Ini Ini Checklist Ketinggalan Satu Jadi Kalau Checklist Tidak Dilakukan Ya Tidak Bisa Lanjut Seperti Itu Oke Save And Continue Ini Langsung Pada Bagian Add File Jadi Upload File Di Sebelah Sini Ini Sudah File Oke Sudah Di Upload Kemudian Dipilih Di Sini Art 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 Text Nah Seperti Ini Jika Sudah Seperti Ini Kemudian Save And Continue Setelah Itu Masukkan Judul Nah Judul Sebaiknya Ini Menggunakan Format CEW Kapital Huruf Depan Setiap Kata Nah Seperti Ini Terus Pada Kata Ada Itu Di Huruf Kecil Oke Setelah Itu Di Copy Masukkan Ke bagian Sini Setelah Itu Yang Perfect Kosongkan Saja Sub Terjemah Subtitle Kosongkan Saja Jadi Ada Bagian Yang Berbintang Ya Tambahkan Yang Berbintang Di Isi Oke Ini Abstrak Di Copy Paste Setelah Itu Pada Contributor Disini Penulisnya Ada Dua Sedangkan Disini Baru Satu Ditambahkan Ya Contributor Disini Namanya Juliana Karena Ini Satu Suku Kata Maka Diketik Dua Kali Di Bagian Give Name Dan Family Name Kontak Nya Atau Email Nya Ini Setelah Itu Contra Seperti Biasa I Tiga Kali Kemudian Tab Setelah Itu Ini Pendidikan Hakama Islam Sumatera Utara Klik Disini Kemudian Beliau Ada Sebagai Autor Save Nah Ini Editor Contributor Atau Penulis Sudah Keduanya Masuk Kita Lanjut Langkah Berikutnya Save And Continue Nah Pada Bagian Ini Sudah Selesai Tinggal Klik Finish Submission Oke Selesai Jadi Kalau Ada Tanda Merah Merah Begini Ini Berarti Email Yang Dikirimkan Sistem Itu Bermasalah Jadi Nanti Bisa Menyampaikan Ke Editor Untuk Memperbaiki Bagian Pengiriman Setelah Ini Nanti Ada Proses Review Dan Seterusnya Silahkan Mungkin Lanjut Pada Tutorial Sampai Jumpa Kembali Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Terima